Jangan dorong-dorong gitu ibu bapak, tenang-tenang, harap tenang, slow, oke? Kericuan terjadi saat di penertiban rumah negara TPRN ITS. Lakukan eksekusi rumah bernomor 164 Blok U Komplek Rumah Dinas Pegawai ITS Surabaya. Upaya penghuni rumah, keluarga almarhum Rudolf Dino Kilian gagal pertahankan rumah. Petugas eksekusi berhasil masuk dengan mendobrak pintu rumah yang terkunci. Penghuni rumah menolak dieksekusi karena mengaku membangun sendiri rumah dinas tersebut. Ini ada SK Rektornya, seperti ini rumah yang menempati dengan kategori keempat seperti rumah kami ini adalah kategori yang rumah dibangun dengan biaya sendiri melalui kredit TPRN mendapat ganti rugi dan biaya pindah. Sementara pihak ITS mengaku terpaksa lakukan eksekusi karena rumah dinas tersebut tidak lagi ditempati pegawai ITS, melainkan anggota keluarganya. Peraturan Rektor itu memang yang berhak huni itu adalah pegawai ITS, bukan anak pegawai ITS. Usai kosongkan rumah, petugas eksekusi dari TPRN ITS menyegar rumah dinas seluas 400 meter persegi ini.